Di tengah terik matahari, seekor rusa tengah minum di sebuah aliran sungai. Kehidupan di padang sepana ini terasa membosankan baginya. Kemudian dari balik batu, kura-kura yang mendengar keluh si rusa mencoba menyapanya. Dia berkata bahwa dia bisa membuat kehidupan si rusa tidak lagi membosankan. Ikuti aku mengerjai sang singa, ucap si kura-kura yang tanpa berpikir panjang langsung ditolak oleh si rusa. Aku adalah mangsa favorit singa wahai kura-kura. Aku tidak akan mengambil resiko yang terlalu besar. Tolak si rusa. Kamu cukup memantau dari jauh dan aku yang akan mengerjai singa. Lagi pula aku ini lambat. Kalau singa terbangun, maka akulah yang akan disantap terlebih dahulu. Dan kamu bisa kabur dengan bebas. Ucap si kura-kura mencoba meyakinkan sang rusa. Rusa yang sudah bosan dengan rutinitasnya, yang hanya makan tidur setiap hari itu pun, tertarik dengan rencana si kura-kura. Meskipun takut, tapi rasa penasaran lebih mendominasi di pikirannya. Di antara rumputan di padang sepanah itu, mereka pun mencari keberadaan sang singa. Mereka tahu betul bahwa di siang hari seperti ini, singa biasanya akan tidur siang di bawah sebuah pohon yang tidak jauh dari tempat mereka sekarang ini. Tak lama, mereka pun menemukan apa yang mereka cari. Mereka mendekat dengan perlahan dan hati-hati. Hingga pada jarak sekitar 10 meter, di belakang singa yang tengah tertidur pulas itu, sang kura-kura berkata, Tunggu aku di sini, biar aku yang mengerjai singa itu. Dengan jantung yang berdetak sangat kencang, rusa pun mengiakan perkataan si kura-kura. Ia menunduk di rumputan, mencoba bersembunyi sebaik mungkin, sambil tetap memperhatikan apa yang terjadi. Si kura-kura yang kini telah berada tepat di belakang singa itu, segera melancarkan aksinya. Dia menggigit ekor sang singa sekuat tenaga, membuat singa terbangun dengan terkejut dan meraung kesakitan. Dari kejauhan, bukan hanya singa yang terkejut, sang rusa juga tidak kalah terkejutnya melihat kura-kura yang sedang mencari mati. Kakinya semakin gemetar, namun masih ingin melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Singa itu menengok ke belakang dan mendapati dalang dari kejadian buruk itu, tengah berlindung ke dalam tempurungnya yang keras. Sialan kau kura-kura, apa yang kamu lakukan? Ucap singa kesal. Tiba-tiba ucapan yang mengejutkan semua yang melihat kejadian itu keluar dari mulut si kura-kura. Lari bos, ucap si kura-kura, sambil menengok ke lokasi si rusa bersembunyi. Serasa terkena serangan jantung, si rusa segera berlari, mengetahui sang singa kini telah melihat keberadaannya. Rusa berlari dengan penuh ketakutan dan kekesalan. Ia takut akan menjadi santapan si singa dan kesal sebab si kura-kura yang ternyata hanya menjebaknya. Sang singa yang sudah kesal dan kalap itu pun benar mengira si rusa adalah bosnya dan ialah dalang dari semua ini. Mengacuhkan kura-kura yang tengah berlindung ke dalam tempurungnya yang keras, dia pun segera mengejar si rusa. Ia bertekad bahwa rusa harus membayar semua ini dengan nyawanya. Dengan perasaan yang dipenuhi rasa takut, rusa pun tanpa ragu mencoba menyeberangi sungai untuk menghindari kejaran sang singa. Rasa takut telah membuatnya lupa bahwa sebelumnya ia tidak bisa berenang. Namun ajaibnya kali ini, dia bisa berenang dengan sangat baik. Sesampainya di seberang, ia pun menengok ke belakang, berharap singa itu akan menyerah untuk mendapatkannya. Namun ternyata, singa itu juga memiliki tekad yang tidak kalah besar dengan si rusa. Ia berenang dan mencoba mencapai seberang secepat mungkin. Tidak menyianyakan waktu, si rusa pun melanjutkan pelariannya. Namun karena ia tidak terbiasa berenang, kakinya pun terasa lemas dan singa itu perlahan mulai mendekat. Merasa akan segera terkejar, rusa itu pun dengan susah payah menaiki sebuah pohon yang cukup besar di padang sepanak itu. Ia naik setinggi mungkin, berharap singa itu tidak akan bisa meraihnya. Melihat kejadian itu, sang singa pun tidak tinggal diam. Dia juga mencoba menaiki pohon tersebut, namun tak kunjung berhasil. Yang keadaan itu dimanfaatkan si rusa untuk mengistirahatkan kakinya yang lelah. Melihat sang singa yang tidak juga bisa memanjat pohon itu, membuatnya terheran. Bagaimana mungkin ia bisa memanjat pohon itu? Padahal ia sebelumnya tidak pernah bisa memanjat pohon. Di tengah peristirahatannya di atas pohon itu, lambat laun, dengan perjuangan yang keras dan melelahkan. Akhirnya sang singa menemukan pola untuk memanjat pohon itu. Tidak punya pilihan lain, dengan keringat di sekujur tubuhnya. Si rusa hanya bisa mundur ke ranting yang lebih kecil. Hingga saat sang singa hendak menerkamnya, batang tempat mereka berdiri seketika patah dan membuat mereka terjerembab ke tanah. Sang singa yang memiliki beban tubuh cukup berat harus mengalami cedera di pergelangan kakinya. Namun si rusa yang memiliki bobot lebih ringan, terlihat baik-baik saja dan segera melanjutkan pelariannya. Kali ini, dia berlari tanpa melihat ke belakang. Hanya satu yang ada di pikirannya, yaitu dia harus berlari sejauh mungkin dan sekuat tenaga. Hingga hari pun beranjak sore, ternyata si rusa masih saja berlari. Hingga saat kakinya sudah tidak sanggup lagi berlari, barulah ia menengok ke belakang dan tenanglah hatinya. Singa yang hendak memangsanya, kini tidak lagi terlihat. Ia tidak menyangka bahwa dirinya bisa berlari sejauh ini, 5 kali lebih jauh dari jarak terjauh yang pernah ia tempuh. Dengan perasaan lega dan tenang, ia beristirahat di bawah sebuah pohon hingga ia tertidur sampai malam hari. Tapi di sini, saya si penulis yang bingung. Apa sebenarnya alasan si kura-kura menjebak si rusa? Apakah mungkin sudah pinjam 100 tapi belum dikembalikan? Teman-teman bisa coba bantu saya mencari alasannya di kolom komentar. Teman-teman, untuk menemukan potensi dalam diri kita, seperti bakat dan kemampuan lainnya, kita harus mencoba banyak hal baru. Sebagaimana si rusa yang mengetahui bahwa dirinya bisa berenang, memanjat pohon, hingga berlari jauh setelah ia mencobanya. Sebab itu, jangan ragu untuk mencoba hal baru atau sulit. Semakin banyak kita tahu, semakin jauh kita mengenal bakat dan kemampuan kita. Jangan lupa like dan bantu saya mencari tahu alasan si kura-kura menjebak si rusa di kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa di kisah berikutnya. Terima kasih telah menonton!